ya assalamualaikum teman-teman lanjutan video yang kemarin ini speedometer ya speedometer vario 2018 punya saya trouble nya kalau dia hujan-hujanan suka bling LCD bling layar biru gitu cuman kalau dibawa panas-panasan ya normal lagi takutnya kan ntar malah jadi masalah besar jadi kita benerin aja soalnya lihat-lihat juga baca-baca itu masalahnya di si tombol ini nih jadi tombol ini celahnya itu masuk air ini serinya ya k-59 j udah kita buka dulu aja ya si speedometer ya kita buka ya nih buka baut-bautnya sama ada di dalam nah ini nih 1234 ya kita buka coba selamat menikmati ya bekas airnya itu kotor bekas air ngeblur ngeblur nah ini bekas air nah ini juga otor tombolnya tuh tombolnya celah-celahnya berarti tanahnya masuk air buka lagi buka lagi selamat menikmati hmm boardnya boardnya lumayan sih lumayan bersih segini belum ada tanda-tanda korosi parah walaupun ada nih mulai korosi hmm bau kita buka deh LCD nya nah ini boardnya ya kondisi boardnya tadi udah saya klotok sedikit chatnya nah ini nih kelihatan nih ini ada garis yang putus nih ya ada garis yang putus nanti saya mau sambung di jumper langsung dari kaki nah dari kaki ini ke kaki sini nanti saya bentuk gambar deh garisnya garisnya gimana nah terus kalau dari sininya langsungin aja dari sini langsung ke sini langsung ke sini langsung aja ya saya kerjain ya nah kira-kira ini teman-teman setelah tersolder kabel tersolder kabel nah jadi fokusin dulu nah jadi jalur yang disini langsungin aja kesini nih langsungin kesini ya misalnya kan disini masalah nih diputus aja nah terus buatnya jalur sebelahnya kan ini titik nih kelihatan nggak ini titik ya sebelah yang disolder sebelah timah solder kita tunggu ini ini titik nih nah ini titikan nyambung kesini nah nyambung ke titik sini masuk ke sini sudah disini ambil soldernya nah kalau disini ini titiknya juga nyambung nyambung ke jalur yang disini jadi ya udah langsungin aja di jumper disini dan tadi udah dites normalnya lah speedonnya ya dan sekarang tinggal di casingin lagi dibungkus sama nanti dikasih lem silen udah nanti ya kita rapihin dulu nah kurang lebih seperti ini ya setelah terpasang dan di lem nih di lemnya pas sudut-sudut disini nih pas celah tombol tuh lemnya warna hitam lem silen udah sih yang lainnya tinggal dites deh di motor sip nah sekarang kita lihat nih speedometer setelah terpasang nah ini nih tuh nyala ya tuh nyala tombol-tombol fungsi normal nah terus si airnya ya kalau nggak di lem tembusnya dari sini nih celah sini dari Mika Mika sini juga air bisa masuk sih itu sudah saya coba semprot-semprot pakai air oke nggak masalah ya mantap buat temen-temen yang masih yang punya masalah di speedometer harus cepet-cepet nih diperbaiki daripada nanti si boardnya malah konslet harus ganti deh seblok speedo kan harganya jauh lebih mahal gitu ya udah paling gitu temen-temen buat speedometernya kalau ada pertanyaan tanyain aja ya ya udah terima kasih temen-temen